Hai mulai pembongkaran tenda-trenda dari kepolisian daerah Jawa Barat ya yang mungkin seminggu lebih standby disini ini mulai dibongkar karena sisa dua pertandingan penyisian di grup saya akan dipinah ke Stadion Sijelah Kerupat Kabupaten Bandung nah harusnya dari dulu catnya warna biru bukan hijau ini versi ini GBLA biru barat bukan hijau disela-sela tidak menggelar pertandingan Stadion GBLA berbenah diri ya guys doakan supaya lebih baik lagi kedepannya dan perbaikan-perbaikan ini tetap dilakukan bertahap ya berkesinamungan yang pentingnya Al-Fatihah 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 karena disini tragedi itu terjadi ya kita doakan semoga al-marhum kedua al-marhum mendapat tempat yang layak di sisi Allah Amin Ya Allah Ya Rabbala Al-Amin Al-Fatihah 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 tenda-tenda yang didirikan oleh polda jawa barat mulai dibongkar ini sudah seminggu bapak polisi ini bertugas ngepost disini bahkan ada yang tidak pulang guna melayani ini nih supporter dari Surabaya bonek mania segala fasilitasnya dilengkapi dari mulai makan tenda buat tidur buat istirahat kebutuhan MCK nya dilengkapi Bandung memang Somea HDK Semah tamu itu dianggap raja ini di Bandung dipupujukan tamu semoga ke depannya segala macam perhelatan sepak bola di kota Bandung ada dalam kelancarannya tidak ada suatu apapun semoga lancar ke depannya versi bisa kembali bermain di stadion GBLA stadion kebanggaan rakyat Bandung dan Jawa Barat semoga tragedi tragedi yang terjadi ini ini yang terakhir ya gak ada kisah-kisah pilu lagi ya yang mewarnai persepak bolaan perbobotohan semoga ini yang terakhir amin ini kita lihat bahwa polisi sedang membuka eh membongkar tenda-tendanya banyak sekali tenda di sisi lain kita lihat stadion GBLA sedang berbenah diri pasca insiden itu mulai ada perbaikan-perbaikan semoga di Liga 1 2022 segala sesuatunya berjalan dengan baik dari mulai perizinan dari segi keamanan dari segi ketertiban penonton semua kiner diapan pel semoga lebih baik lagi ya kita menatap ke depan jangan menoleh lagi ke belakang ya tetap semangat ya biarlah yang di belakang-belakang itu menjadi bahan pembelajaran buat kita semua ini tenda-tendanya banyak sekali tapi sebetulnya bonek yang datang ke Bandung yang datang ke stadion GBLA tidak sebanyak yang diperkirakan tapi walaupun tidak sebanyak yang diperkirakan tetap membuat sibuk bahkan membuat gaduh pas pertandingan kemarin itu panitia dibuat sibuk karena kegiatan-kegiatan ilegal dari para oknumnya yang sebelum pertandingan ataupun pas masa pertandingan naik-naik manjat secara ilegal ke stadion GBLA nah ini area terbuka ini menjadi celah bagi penyusup untuk naik ke atas nanti saya usulkan ini harus ditutup ditutup pakai tralis atau wear mask supaya tidak bisa memanjat ke sini sayang yang punya tiket resmi harus rela mengantri berdesak-desakan sedangkan penyusup-penyusup sudah pada masuk duluan walaupun sama petugas kembali disisir ya disterilkan tapi masih aja bolak-balik naik curi-curi kesempatan selamat menikmati itulah liputan dari INU GBLA TV membahas tentang tenda-tenda bonek yang didirikan oleh Polda Jawa Barat sudah mulai dibongkar dan petugas mulai OTW ke Stadion Sijalak Harupat guna pengamanan di sana di sisi lain Stadion GBLA mulai berbenah mempercantik diri ya guys doakan saja yang terbaik buat Stadion GBLA jangan lupa like, komen, dan subscribe INU GBLA TV Hathurnuhun Bobotoh Pokona Persib Salawasna ya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati